Karena letak geografisnya, Kabupaten Gunung Kidul pernah mengalami berbagai macam bencana alam, mulai dari tanah longsor, banjir, hingga angin puting beliung. Namun wilayah ini belum pernah mengalami bencana tsunami. Karena itu, BPBDDI, BPBD Kabupaten Gunung Kidul, PMI, dan elemen masyarakat setempat menggelar kegiatan penanggulangan bencana tsunami. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai tsunami dan faktor yang membuat wilayah Gunung Kidul, termasuk wilayah rawan bencana tsunami. Selain pemberian informasi, seluruh komponen bersama warga juga melaksanakan gelah di lapang atau simulasi di pantai selili Sidoharjo, Kecamatan Tepus. Sementara itu, BPBDDI menargetkan untuk membentuk 29 desa tangguh bencana pada tahun 2017 ini dan sejauh ini sudah terbentuk 25 desa tanah. Secara keseluruhan, saat ini sudah ada 146 desa tangguh bencana di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kepala BPBDDI, Krido Suprayidno, mengatakan Yogyakarta, terutama Kabupaten Gunung Kidul, merupakan daerah yang memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi. Karenanya, kesiapsiagaan semua pihak sangat penting dalam melakukan mitigasi bencana. Hari ini ada proses belajaran kepada masyarakat, namun itu tanggung kita di tahun 2017 untuk BPBDDI menargetkan 29 desa tangguh bencana. Hari ini sudah terlaksana sudah 25 desa tangguh bencana dari total keseluruhan yang sudah adalah 146 desa tangguh bencana. Yang itu itu komponen-komponen BPBD, komponen-komponen bencana tentunya merupakan momentum untuk berlagi bersama.